Intro Kementerian Kooperasi dan UKM Republik Indonesia melalui asisten diputi pengembangan kapasitas usaha mikro menggelar pelatihan usaha mikro berbasis kompetensi di bidang barista. Kegiatan tersebut juga didukung dengan uji kompetensi agar para barista bisa mendebatkan sertifikat profesi untuk meningkatkan kemampuan para barista. Kementerian Kooperasi dan UKM Republik Indonesia terus melakukan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia terlebih di masa pandemi. Pelaku usaha UKM yang tidak bisa bertahan akan terbelenggu dalam gelombang pandemi dan berakhir merugi. Melihat situasi tersebut, melalui asisten diputi pengembangan kapasitas usaha mikro menggelar pelatihan usaha mikro berbasis kompetensi di bidang barista. Kenapa di Magelang? Karena Magelang itu terdiri dari delapan kecamatan. Dan semasing-masing kecamatan kopinya beda-beda. Nah, unsur dari itu maka kita berkoordinasi dengan Dinas Perdagangan Kooperasi dan UKM Kabupaten Magelang untuk melakukan pelatihan di bidang barista dan juga sekaligus kita untuk melaksanakan uji kompetensi di bidang barista. Kita laksanakan pada hari kemarinnya hari Senin sampai dengan sekarang Alhamdulillah terlaksana dengan baik. Kementerian juga memberikan fasilitas kepada peserta yaitu uji kompetensi dan mendapatkan sertifikat profesi dari Badan Nasional Sertifikat Profesi. Seiring dengan perkembangannya, barista menjadi komponen penting dalam suatu usaha kopi sehingga menjadi profesi profesional dengan uji kompetensi yang sesuai dengan ketetapan yang berlaku. Jadi kenapa barista pelatihan ini kita adakan? Karena satu di Magelang ini kan juga potensi kopi itu sangat besar. Dan pelaku usahanya juga sangat banyak. Namun daripada itu kita perlu menguatkan kapasitas atau kemampuan baik itu pengetahuan, keterampilan dari teman-teman pelaku usaha kopi yang ada di Kabupaten Magelang. Kenapa? Karena supaya mereka itu bisa mengangkat kopi Magelang menjadi unggulan. Baik itu di daerah sini Magelang maupun secara nasional maupun internasional nantinya. Itu cita-cita kami. Dengan diikuti 30 barista yang dinyatakan lulus dan berkompeten, kegiatan tersebut diharapkan bisa memberikan motivasi kepada pelaku usaha UKM lainnya agar bisa berkolaborasi dan melakukan inovasi untuk meningkatkan kualitas produk. Dinda Bestari, Edi Kurniawan, MGTV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!